Golok Yanci Pedang Pelangi Jelit 7. Panggoan segera menarik serangannya sambil melompat mundur, bentaknya, sahabat dari manakah itu? Silakan tampil ke depan tiada jawaban yang terdengar, suasana tetap ening dan gelap. Sam Kong Chu pun menitahkan keempat perempuan cebol itu menghentikan serangannya, kepada Liu Ai katanya sambil mengangguk, lumayan juga hasil yang kita peroleh malam ini, mari kita pergi tapi golok itu. Bisik Liu Ai. Benda itu sudah tidak terlampau penting lagi artinya. Hayo berangkat tangan Sam Kong Chu lantas memberi tanda, serentak lampu di empat penjuru menjadi padam. Perempuan busuk, mau lari kemana kalian bentak panggoan cepat. Pedang bergerak dan langsung membabat ke pinggang seorang perempuan cebol berbaju hitam yang kebetulan berada di dekatnya. Perempuan cebol itu tidak menangkis melainkan melompat ke samping dan menghindarkan diri, sebelah tangannya lantas menyebarkan seenggan kabut berbau harum. Kebanyakan kabut asap yang berbau harum adalah kabut yang mengandung obat pemabuk. Cepat panggoan menutup pernapasannya sambil melompat ke belakang dan buru-buru mengambil geretan api. Tapi ketika cahaya api menerangi sekeliling tempat itu, hanya kabut tebal berbau harum yang menyelimut di taman bunga itu, sementara Sam Kong Chu dan rombongannya telah lenyap tak berbekas. Buru-buru lenghang melompat keluar dari tempat sembunyinya sambil berseru, luto aku, musuh yang kalah tak perlu dikejar lagi, biarkan mereka pergi panggoan mengangkat tinggi-tinggi obornya, lalu serunya dengan tercengang. Jadi kau yang bersuara tadi lenghang menjeleng kepala, siyaute juga cuma mendengar suaranya dan tidak melihat orangnya, tapi ku kira ia memang tidak bermaksud jelek. Dari mana kau tahu ia tidak bermaksud jelek? Soal itu kita bicarakan nanti saja. Sekarang kita harus menangkap seseorang lebih dulu, jangan sampai ia sempat meloloskan diri, siapa perempuan yang menyaru sebagai wankun betapa girangnya panggoan, jadi ia sudah kau tangkap. Di mana sekarang lenghang memberi tanda dan segera berangkat lebih dulu. Tapi ketika mereka sampai di hutan tempat gelolok itu disimpan, di sana tak mereka jumpai seorang pun, pangwankun ternyata sudah lenyap tak berbekas. Heran keluh lenghang, padahal cuma sebentar ku tinggalkan tempat ini, dan lagi jalan darahnya sudah ku tutuk, masa ia bisa terbang sendiri panggoan mengomel, kau sudah tahu perempuan itu penting sekali artinya buat kita, kalau sudah dibekuk kenapa tidak dibawa serta? Besar kemungkinan ia pasti telah ditolong oleh kawanan perempuan busuk komplotannya, tidak mungkin, Sam Kongcu tidak tahu kalau anak buahnya sudah ku bekuk. Lagi pula mereka baru saja pergi, hakikatnya tak ada waktu bagi mereka untuk menolongnya, jangan-jangan ia diselamatkan oleh orang yang memberi peringatan tadi kembali lenghang menggeleng-geleng kepala, itu pun tak mungkin. Sebab peringatan tadi justru mengingatkan kita agar jangan tertipu, atau dengan perkataan lain ia pun bermusuhan dengan Cimo Ai Hwe, tidak mungkin dia menyelamatkan perempuan itu, apa yang diperingatkan kepada kita. Siapa pula Cimo Ai Hwe itu tanya panggoan keheranan. Secara ringkas lenghang menceritakan apa yang didengarnya tadi. Selesai mendengar cerita itu, dengan wajah kurang percaya panggoan berkata, kalau begitu, Cimo Ai Hwe adalah suatu organisasi yang sangat besar bukan saja organisasi besar, bahkan ambisinya juga besar, tujuan mereka bukan hanya menghadapi tiga istana persilatan saja, Bahkan kalau bisa semua pria di dunia ini hendak dikuasai dan ditaklukannya, tapi yang pasti perempuan busuk itu tak mungkin jatuh dari langit, mereka pasti mempunyai asal-usul tertentu, kenapa dalam dunia persilatan belum pernah ku dengar nama organisasi itu? Menurut dugaanku, mungkin mereka beranggapan bahwa kini belum saatnya untuk meresmikan organisasinya secara terbuka, maka nama perkumpulan masih dirahasiakan. Bila mereka sudah yakin dalam pertemuan Lohutsu Hwe nanti pasti akan berhasil mengalahkan semua jago di dunia, otomatis nama perkumpulan mereka akan diumumkan secara terbuka, panggoan tertawa dingin, Huh, aku tidak percaya hanya beberapa perempuan busuk yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, seluruh dunia persilatan dapat mereka kuasaya, sebab itulah mereka ingin mencuri belajar ilmu pedangmu, kata Leng Hong. Mencuri belajar ilmu pedangku panggoan tertegun, maksudmu titik sengaja samkong cu menitahkan keempat orang perempuan cebol itu menyerangmu secara bergilir, tujuannya tak lain adalah untuk menyadap ilmu pedang kenghong kiam hoatmu, sayang pada waktu itu kita tidak menyadari hal ini, panggoan termenung dan berpikir sebentar, tiba-tiba air mukanya berubah hebat, Lalu serunya, betul juga, seandainya orang itu tidak memperingatkan, aku benar-benar tak mengira sampai ke situ, tak aneh kalau secara beruntun perempuan-perempuan busuk berubah serangan sampai tiga kali, rupanya mereka tidak sungguh bertempur titik. Sesudah berhenti sebentar, lalu katanya pula, Jit Long, menurut anggapanmu, mungkinkah ia bisa mengingat setiap jurus pedangku cukup hanya menyaksikan jalannya pertarungan tadi Leng Hong mengangguk, Bila dia mempunyai daya ingat yang bagus, ku kira semua jurus pedangmu dapat diingat seluruhnya, tapi masa dia mempunyai bakat tinggi semacam itu Leng Hong kembali mengangguk, aku percaya bisa, kalau tidak, tak mungkin ia atur keempat perempuan cebol itu untuk menyadap ilmu pedangmu. Lagi pula titik lagi pula apa setelah tertawa getir, kata Leng Hong, terus terang kuakui Loto Ako, ketika si Yow temenyaksikan jalannya pertarunganmu melawan keempat perempuan cebol tersebut, lantaran terpesona pada kehebatan ilmu pedang Loto Ako maka secara diam-diam aku pun telah menyadap beberapa jurus di antaranya, oh ya? Berapa jurus kau ingat? Kurang lebih dua puluhan jurus tentu saja Pang Goan tidak percaya, katanya sambil tertawa, baik, sekarang coba kau mainkan di hadapanku. Setelah memberi hormat Leng Hong berkata, si Yow teh hanya berbuat seperti apa yang ku ingat, jika salah harap Loto Ako jangan menertawakan, Pang Goan tidak berkata apa-apa, sambil tertawa dia angsurkan pedangnya kepada Leng Hong. Setelah menerima pedang, Leng Hong mundur ke belakang, lalu mulai mainkan jurus pedang yang berhasil disadapnya tadi, benar juga, semua jurus pedang yang telah digunakan Pang Goan untuk bertarung melawan keempat perempuan wall tadi dapat dimainkan satu persatu dengan tepat. Dengan saksama Pang Goan awasi setiap gerakan itu, mula-mula ia cuma tercengang, kemudian terkejut, dan akhirnya senyuman yang semula menghiasi bibirnya berubah menjadi rasa kaget. Sedikit pun tidak salah, itulah ilmu pedang Peng Hong Tiam Hoat dari Cian Sui Ho di Liat Lu Sia. Ho Leng Hong mainkan ilmu pedang itu sampai jurus yang ke-21, kemudian memberi hormat. Katanya dengan tertawa, malam ini Loto Ako telah memainkan 24 jurus, sayang si Ote terlalu bodoh sehingga hanya ingat 21 jurus saja, mungkin di antaranya ada bagian-bagian yang salah. Pang Goan tidak menjawab, ia geleng-geleng kepala berulang kali sambil bergumam, tidak, tidak. Tak mungkin, hakikatnya tak mungkin. Loto Ako, hal ini mungkin saja terjadi, kalau si Ote saja bisa mengingat sampai 21 jurus, mungkin sekali Sam Kong Cu dapat mengingat 24 jurus itu sekaligus. Kalau tidak, tak mungkin dia mengatakan bahwa hasil yang diperolehnya malam ini cukup lumayan, Pang Goan hanya berdiri termanggu di situ, lama kemudian baru ia menghela nafas panjang. Tak kusangka di dunia ini benar-benar terdapat orang yang bisa mengingat segala apa hanya sekali lihat saja, hal ini benar-benar sukar dipercayai. Mereka telah berhasil mendapatkan kitab Pusaka Po Inpeto Asik dari N.I.O. Kasintu, tapi tidak tahu kalau berlatih Tsu Kiam Hap Ting Tin Hoat. Maka sengaja diaturnya keempat perempuan cebol yang lihai dalam ilmu golok itu untuk menyerang Loto Ako dengan berbagai jurus serangan yang berbeda, pada kesempatan tersebut diam-diam ia sadap ilmu pedang Keng Hau Kiam Hoat. Sudah pasti tujuannya adalah untuk mencari intisari kepandayan tersebut untuk menciptakan semacam Tsu Kiam Hap Ting Tin. Bila kepandayan tersebut berhasil dipahaminya, jelas, dalam pertemuan Loto Ako, Hwe yang akan datang ia dapat mengalahkan tiga gedung besar dunia persilatan, Pang Goan tertawa getir, Seandainya benar begitu, kita masih terhitung untung di tengah ketiak keberuntungan, paling tidak karena lukamu belum sembuh, kita masih belum lagi mulai mempelajari ilmu Tsu Kiam Hap Ting Tin yang diincar mereka. Hal ini disebabkan perempuan yang menyaru sebagai wankun itu bertindak terlampau tergesa-gesa, coba kalau Yan Cipo itu tidak dicuri dengan terburu nafsu, kemungkinan besar kita sudah terperangkap, Pang Goan mengangguk tanda membenarkan, dia pun mempunyai alasan yang terpaksa, Kalau golok mestika Yan Cipo itu tidak dicuri lebih dulu, sulit bagi keempat orang perempuan cebol itu untuk menyerangku. Dan mereka pun tak akan berhasil menyadap ilmu pedang Keng Hang Kiam Hoat. Setelah berhenti sebentar, katanya lagi, ilmu pedang Keng Hang Kiam Hoat mengandung unsur gabungan Tian Kang, semuanya terdiri dari 36 jurus, untungnya masih ada 12 jurus inti yang tidak berhasil mereka sadap. Mulai sekarang kita harus lebih waspada, kini situasinya berkembang makin kacau dan pak keruan. Cimo IHWM mempunyai ambisi yang amat besar, tapi ada orang yang rupa-rupanya memusuhi mereka secara diam-diam, misalnya saja dicurinya golok mestika Yan Cipo itu serta orang yang memberi peringatan kepada kita tadi, Cuma tidak diketahui mereka berasal dari aliran mana tercurinya Yan Cipo itu untuk sementara waktu bukan suatu perintang besar. Siapakah orang yang memperingati kita secara diam-diam juga tak usah terburu-buru diselidiki? Yang perlu kita pahami sekarang adalah rahasia sekitar perkumpulan Cimo IHWM, organisasi ini selain misterius juga luas pengaruhnya, di kemudian hari pasti akan merupakan bibit bencana bagi umat persilatan. Lantas kita bagaimana menurut pendapat Loto Ako? Bagaimana kita mesti turun tangan setelah berpikir sebentar, kata Pang Goan, ku kira, jika tujuan Cimo IHWM adalah untuk berebut gelar juara dalam pertemuan Lohu Tzu HWM, berarti mereka tak akan melepaskan pula Hiyang Inhu di Leng Lem. Maka aku bermaksud berangkat sendiri ke Huyong Xia dan menemui Hwi Bekling, cuma sebelum keberangkatanku ini kita masih harus menyelesaikan dulu satu persoalan, persoalan apa mumpung hari masih malam, aku ingin mewariskan dulu Tzu Kiam Hap Ting Tin kepadamu. Ku percaya dengan daya ingatanmu yang baik, semua jurus serangan bisa kau ingat baik-baik, kemudian pelahan kau pelajari dan resapi, sebelum pertemuan Lohu Tzu HWM nanti kita boleh melatihnya beberapa kali. Kemudian dapat digunakan setiap waktu, Lohu Tzu HWM bermaksud begitu, sesungguhnya aku harus menurut, cuma ada satu hal yang harus ku terangkan juga sebelum Lohu Tzu HWM wariskan ilmu Tzu Kiam Hap Ting Tin Hoa tersebut kepadaku, tidak usah kau katakan lagi, tukas Pang Goan sambil menggoyang tangan, apa yang hendak kau katakan sudah ku ketahui, lagi pula sudah ku pertimbangkannya, pokoknya kau telah menjadi majikan Tian Pohu dan mulai sekarang boleh melanjutkan kedudukanmu dengan hati tenang, mengenai soal lain tak perlu kau pikirkan, luto aku, benarkah kau sudah mengetahui apa yang ingin ku katakan tanya Leng Hong terkesiap. Mataku belum buta, telingaku tidak tuli, wankun saja dapat ku ketahui sebagai gandungan, masakah tidak ku pikirkan pula dirimu kata Pang Goan dengan wajah serius, terutama setelah kejadian malam ini, lebih terbukti lagi bahwa dugaanku tidak salah, terus terang ku katakan kepadamu, Manusia macam apakah N.Y.O. Cui itu masa aku tak tahu Andai kata dia memiliki separoh dari bakatmu, tak mungkin Tian Pohu akan berada dalam posisi sulit semacam ini Leng Hong terkejut dan melongo, sepatah kata pun tak mampu menjawab. Pang Goan tertawa getir, sambil menepuk bahunya ia berkata lagi Lote, peduli siapakah kau, dalam pikiranku kau tetap N.Y.O. Cui, seandainya adikku suami istri sudah tertimpa musibah, maka kau adalah majikan Tian Pohu untuk selamanya Dalam pertemuan Lohu Tzu Hwe yang akan datang, sepantasnya pula Tian Pohu diwakili olahmu, sebaliknya bila adikku suami istri masih hidup, maka kau adalah cuan penolong dari Tian Pohu dan Tian Suihou Selamanya aku akan menganggapmu sebagai saudara kandung sendiri, suatu hari jika aku mati, maka Tian Suihou adalah rumahmu Loto aku titik saking terharunya Ho Leng Hong tak sanggup melanjutkan kata-katanya Cukup, soal lain tak usah dibicarakan lagi, aku hanya ingin jawabanku sekecap saja, yakni siapa namamu aku Si Ho bernama Leng Hongo, Ho Leng Hong dengan suara rendah panggoan mengulang nama itu beberapa kali Lalu sambil mengangguk terusnya, nama hanya tanda pengenal seseorang, untuk menghindari segala kesulitan lebih baik Ku sebut Jitlong saja padamu Hayo berangkat Jitlong Kita harus mulai berlatih Tsu Kiam Hap Ting Tin Hoat titik Loto aku Bolehkah ku ucapkan sepatah kata lagi? Katakanlah si Ho termerasa menyelidiki asal-usul Cimo Ai Hwe adalah suatu hal yang penting Mencari jejak NIO Tai Hiap suami istri juga tidak kurang pentingnya Mana boleh kita pergi ke Leng Lem malah, meskipun persoalan itu tampaknya dua Hakikatnya hanya satu masalah, bisa kita tebak kalau Cui dan Wan Kun telah terjatuh ke tangan pihak Cimo Ai Hwe Kalau tidak, tak mungkin mereka berani datang kemari serta berbuat sewenang-wenang Jadi asal rahasia Cimo Ai Hwe berhasil kita ketahui Hal ini sama pula berhasil mengetahui jejak Wan Kun suami istri Tapi perjalanan menuju ke Leng Lem jauh sekali, untuk pulang Pergi membutuhkan waktu cukup lama Padahal Sam Kong Cu dari Cimo Ai Hwe berada di dekat sini Kenapa kita menolak yang dekat dan meraih yang jauh Kenapa kita tidak turun tangan mulai dari Sam Kong Cu ini Pang Goan termenung sebentar Ia tanya kemudian, apakah kau ada akal untuk menyelidiki tempat pondokan Buddha itu Tidak sulit untuk hal itu Kita boleh pancing mereka datang lagi ke Tian Pohu Atau dari musuh-musuh mereka kita berusaha mencari tahu tempat mereka Kemudian dengan suara lirih ia jelaskan rencananya Apakah kau yakin tanya Pang Goan kemudian dengan day berkerut Tujuan mereka adalah cukiam hapting tin hoat Sehari loto aku sebelum meninggalkan Tian Pohu Tak mungkin mereka akan berlalu dengan begitu saja Baiklah, kata Pang Goan sambil mengangguk Kita tunggu tiga hari lagi Dalam tiga hari bila tak ada berita apa-apa Kita baru berangkat menuju ke Leng Lem Sejak hari kedua, penjagaan di Tian Pohu tiba-tiba diperketat Di samping itu diumumkan pulapit Husia Ahek Tutup pintu dan tidak terima tamu Mendapat perintah tersebut Seluruh busuh dalam gedung bergerak melakukan penjagaan yang ketat Terutama dinding taman bunga bagian belakang Hampir boleh dibilang setiap tiga langkah terdapat penjaga Tiap lima langkah sebuah pos, siang maupun malam busuh berseragam lengkap melakukan perondaan Tak seorang pun diizinkan mendekati dinding taman belakang Pihak Tian Pohu tak pernah mengumumkan alasannya Pit Husia Ahek Tapi penduduk di sekitarnya sama-sama menyiarkan berita yang menyatakan bahwa Majikan Tian Pohu sedang tirakat untuk melatih sejenis ilmu silat yang istimewa Dan bersiap-siap akan mengikuti pertemuan Lohu Chu Hwe yang akan datang Tentu saja sumber berita itu berasal dari mulut para busuh Tapi hakikatnya Ho Leng Hong dan Pang Goan memang benar-benar sedang berlatih Chu Kiam Hap Ting Tin Sekalipun untuk melatih ilmu barisan itu tidak perlu mengurung diri Mereka berharap dengan Chu Kiam Hap Ting Tin sebagai umpan dapat memancing kedatangan Sam Kong Chu Ketian Pohu Oleh sebab itulah, meski penjagaan di luar gedung tampaknya sangat ketat Sesungguhnya penjagaan di dalam gedung sendiri amat kendur Kalau siang hari perondaan dilakukan berulang-ulang Maka bila malam tiba, penjagaan berubah menjadi penjagaan secara diam-diam Kecuali para busuh di luar tembok yang berjaga dengan obor di mana-mana suasana dalam taman bagian dalam amat sepi Kecuali petugas peronda dan penyampai berita Tiada pengadaan atau pemeriksaan yang teliti Hari pertama bisa dilalui dengan tenang, apapun tidak terjadi Hari kedua kembali lewat, tapi belum juga ada sesuatu yang mencurigakan Pada hari ketiga, Pang Goan sudah mulai tak sabar, sudah lewat tengah hari Tapi kabar tentang Cimo IHWE belum juga didapatkan Ia mulai bersiap-siap melakukan penjagaan Menjelang senja itulah, tiba-tiba di luar gedung kedatangan seorang tamu Orang itu masih muda sekali, sekitar 20 tahunan Raut mukanya bulat, matanya besar dan giginya rata Cuma hidungnya agak pesek Ia mengenakan baju dari kain kasar, membawa buntalan dan mukanya kotor penuh debu Kalau dilihat wajahnya yang kusut dan letih bisa diketahui Dia baru saja menempuh perjalanan jauh dan khusus datang untuk menyambangi Tianpohu Ia mengaku si Oh, datang ke sini ingin bertemu dengan N.I.O. Cui, majikan Tianpohu Ketika para busu mengatakan bahwa majikannya sedang pituh si Ahek, orang itu berkeras ingin menjumpainya Katanya ada urusan penting yang hendak dibicarakan secara langsung Tapi ia enggan memberi penjelasan yang terperinci tentang nama dan maksud tujuannya Ia hanya berkata seandainya N.I.O. Cui sedang tutup pintu tidak menerima tamu Maka ia rela menunggu terus di luar gedung Ketika Lenghang menerima laporan dari para busu Ia lantas mencari Panggoan untuk berunding Kemungkinan besar orang ini adalah utusan dari Cimoai Hwe yang ditugaskan untuk mencari berita Lutoako, mari kita temui bersama Panggoan berpikir sebentar Lalu sahutnya, kukira Kher ini kurang baik Lebih baik salah seorang di antara kita menjumpainya dan yang lain bersembunyi Begini saja, kau yang temui orang itu dan aku akan mengintip secara diam-diam Apapun maksud kedatangannya lebih baik kita tahan dia agar menginap di kamar tamu ruang depan Kita harus menggunakan ketenangan untuk menghadapi segala perubahan yang penting Selidiki dulu asal-usulnya, selesai berunding Lenghang muncul sendiri ke ruang depan dan Panggoan sembunyi lebih dulu di belakang ruang tamu Ketika orang itu berjumpa dengan Ho Lenghang Sambil memberi hormat ia bertanya Tolong tanya, apakah saudara ini N.I.O. Cui, N.I.O. Tai Hiap dari Tian Pohu benar Sahut Lenghang sambil tersenyum Sebetulnya, karena ada urusan Siaw Teh sedang mengurung diri dan tidak menerima tamu Tapi berhubung ku dengar Oh Heng datang dari jauh Terpaksaku sambut kedatanganmu Bolehkah ku tahu ada urusan apa Oh Heng mencari Siaw Teh dengan sorot metel Tajam orang itu memperhatikan Ho Lenghang dari atas sampai ke bawah Lalu katanya, maaf, aku belum pernah berjumpa dengan N.I.O. Heng Karena itu maaf jika sekiranya ucapanku kurang pantas Dapatkah N.I.O. Heng menjelaskan apakah kau benar-benar majikan dari Tian Pohu? Ku aku tidak mengerti maksud Oh Heng, kata Lenghang dengan melengat Maksudku, berhubung urusan ini penting dan sangat rahasia Maka sebelum ku utarakan lebih baik N.I.O. Heng membuktikan diri sendiri sebagai majikan Tian Pohu Tempat ini adalah Tian Pohu dan akulah N.I.O. Cui Memangnya Oh Heng minta aku membuktikan dengan care bagaimana gampang sekali Bila N.I.O. Heng dapat mengundang keluar Unso Maka aku pun akan percaya Apakah Oh Heng kenal dengan Wan Kun Tanya Lenghang dengan agak tercengang? Ya, tiga tahun yang lalu pernah ku berjumpa dengan Pang Toa Chi Atas kebaikannya kami telah mengikat menjadi, menjadi apa? Tiba-tiba ia tutup mulut dan tidak melanjutkan Agaknya tidak leluasa dijelaskannya Lenghang tambah terkejut, katanya dengan suara tertahan Oh Heng, sesungguhnya siapa kau? Ada urusan apa datang ke Tian Pohu maaf Sahut orang itu sambil memberi hormat Sebelum bertemu dengan Pang Toa Chi dan terbukti kau betul-betul adalah N.I.O. Heng Aku tak dapat menjawab pertanyaanmu, kau titik Pang Goan yang bersembunyi di belakang pintu angin tiba-tiba tertawa dan berseru Jik Long, tak usah kau tanya dia lagi Aku tahu siapakah dia Sambil melangkah keluar dari tempat sembunyiannya Pang Goan berkata seraya menuding orang itu Kau adalah siau cucu, si cu kecil Betul tidak agaknya orang itu tidak kenal dengan Pang Goan Dengan bingung sahutnya Benar, dan siapakah kau titik kau hanya ingat pada Pang Toa Chi seorang Masakah tidak tahu akan Pang Toa Ko orang itu cepat-cepat memberi hormat Maaf, kiranya Pang Toa Ko juga berada di sini Pang Goan memberi tanda agar semua busu dan pelayan keluar ruangan Kemudian dengan wajah serius katanya kepada Ho Leng Hong Jik Long, dia ini Hwi Beng Cu Puteri Tunggal Hwi Pekling dari Hwi Yong Xia Di Leng Leng, Leng Hong melonjak kaget buru-buru Ia memberi hormat sekali lagi Nona Hwi, kenapa jauh? Jauh kau datang kemari? Lagi pula perempuan menyaru sebagai laki-laki sebelum menjawab Meto Hwi Beng Cu sudah merah lebih dulu Sambil menahan isak tangisnya ia berkata Terus terangku beritahukan kepada Toa Ko berdua Kedatanganku kemari adalah khusus untuk minta bantuan Apa? Jadi Hiang Ingu juga tertimpa musibah seru Pang Goan kaget Pang Toa Ko, kenapa kau mengatakan juga tertimpa musibah? Tanya Hwi Beng Cu Jangan-jangan di Kian Sui Hou juga terjadi Di sesuatu peristiwa besar sambil menghela nafas Pang Goan geleng-geleng kepala berulang kali Kian Sui Hou Sih tak terjadi apa-apa Tapi Tian Pohu telah mengalami kesulitan Xiao Cu, coba terangkan dulu kejadian yang telah menimpahi Yang Ingu kalian Dapatkah ku jumpai Pang Toa Chi lebih dulu? Pintah Hwi Beng Cu, ia masih agak sangsi Tak usahkah singgung dia lagi Persoalan ini justru terjadi atas dirinya Terus terang ku beritahukan padamu Ia sudah ditawan orang dan tak ada di sini Kemungkinan besar telah dicelakai musuh dan tiada di dunia lagi Ketika dilihatnya wajah Hwi Beng Cu diliputi rasa kaget dan curiga Ia berkata lebih jauh Cuma kau jangan khawatir Aku Pang Toa ku bukan gadungan Kalau tidak, mana mungkin nama kecilmu bisa ku sebut Meskipun kita belum pernah bertemu Tapi pernah ku dengar Wan Kun menceritakan perkenalannya denganmu Konon kalian bertemu dalam pertemuan Lohu Tsu Hwe yang lalu Mula-mula bertarung dan akhirnya mengikat tali persaudaraan Bahkan berjanji akan main bersama-sama ke Pulau Butosan di Lemhei Betul tidak dengan air matu bercucuran Hwi Beng Cu mengangguk Benar, sebenarnya Pang Toa Chi ajak aku pesiar ke Laut Selatan Tapi karena pertemuan Tsu Hwe berakhir sebelum saatnya Niat tersebut tidak terlaksana Kemudian ku dengar Tachi kawin dengan majikan Tian Pohu Sebetulnya aku mau datang menyampaikan selamat Tapi ayah tidak mengizinkan Sungguh tak nyana perpisahan itu adalah perpisahan untuk selamanya Ketika mengucapkan kata-kata terakhir Meledaklah isak tangisnya Nona jangan bersedih hati dulu Hibur Leng Hong Bagaimanakah keadaan Wan Kun hingga kini belum diketahui dengan pasti? Coba beritahukan dulu kepada kami Apa yang terjadi di Hiyang Inho panjang sekali ceritanya Tutur Hwi Beng Cu dengan air matu bercucuran Ini harus dimulai ketika pertemuan Lohu Tsu Hwe yang lalu Tidak menjadi soal Tahan dulu rasa sedih Nona Kemudian baru bercerita Hwi Beng Cu mengusap air matanya Setelah menenangkan hati lalu ia berkata dengan sedih Pertemuan Lohu Tsu Hwe yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali itu Selalu dijuarai oleh Tian Pohu Tapi semenjak gelar Tian Hite Tsu berhasil diperoleh ayahku dalam pertemuan yang lampau Dalam dunia persilatan lantas tersiar berita yang mengatakan bahwa Hiyang Inho telah mempergunakan siasat bijen ke Siasat perempuan cantik Yang mengakibatkan pemilik Tian Pohu kehilangan tenaga dalamnya sebelum bertanding Sehingga kedudukan terhormat itu dirampas lorang Ayahku marah dan mendongkol sekali setelah mengetahui kabar ini Dia bersumpah akan mempertahankan gelar tersebut selama hidup Maka mulailah dengan usaha ayahku untuk mencari golok mestika titik Holeng Hang dan Pang Goan saling pandang sekejap Namun keduanya tetap bungkam Kemudian datang seorang perempuan asing yang menawarkan sebilah golok Samurai Perempuan asing itu berdan dan genit dan menyolok Ia pandai pula berbicara Setelah melakukan tawar-menawar Akhirnya bukan saja ayahku membeli samurai tersebut Perempuan asing penjual samurai itu pun diminta pula tinggal di rumah Apakah perempuan asing itu adalah orang lain Dari negeri timur tiba-tiba lenghong menyelak N.I.O. To'ako, dari mana kau tahu tanya Hwi Beng Cu tercengang Holeng Hang tertawa getir Kejadian selanjutnya tidak Nona kata kampun aku sudah tahu Tentunya perempuan asing itu merayu ayahmu dan merengek kepada ayahmu Agar diajari ilmu golok Yang ingul bukan memang demikianlah Ilmu golok keluarga Hwi kami bernama Liat Yam Cap Sacam Biasanya tidak diwariskan kepada anak perempuan Tapi berhubung ayah cuma mempunyai seorang puteri Maka terpaksa ilmu itu diwariskan kepadaku Tak nyana ayah juga telah mewariskan kepandayan saktinya itu Kepada seorang perempuan asing yang tidak diketahui asal-usulnya Lama-kelamaan perempuan asing itu tentunya mendatangkan banyak konco-konconnya Untuk mengurusi semua pekerjaan rumah Selain itu memperuncing pula hubungan kalian ayah dan anak Betul tidak tanya Leng Hang pula Tepat sekali, sejak ayah memelihara perempuan asing itu Wataknya sama sekali berubah Ia melarang aku berhubungan dengan Pang To'achi Kemudian ketika Cian Sui Hu berbesanan Tian Po Hu Aku pun dilarang kondangan Satu persatu anggota lama dalam gedung dipecat dan diganti oleh konco-konco perempuan asing itu Bahkan belakang ini keadaannya bertambah hebat Ia hendak memaksaku untuk kawin dengan Cong Koan Kepala rumah tangga baru bernama Kim Pang Kumohon agar perkawinan ini dibatalkan Tapi ayah tak mau ubah pendiriannya Terpaksa aku minggat dari rumah Leng Hang hanya mendengarkan tanpa berbicara Ia seakan-akan sedang memikirkan sesuatu persoalan Sebaliknya dengan marah Pang Goan berkata Sungguh tak nyana nama besar Tayang Su Hui Pekling harus kandas di tangan orang perempuan asing pada usia tuanya Aku sendiri pun tidak menyangka Kata Beng Cu pula dengan gegetun Kecuali agak berangasan Sesungguhnya ayahku adalah seorang yang jujur dan berhati lurus Tapi sekarang ia seperti telah kena guna-guna dan berubah menjadi seorang yang lain Nona Hui, apakah ibumu masih hidup? Tiba-tiba Leng Hang bertanya Tidak, ibuku sudah lama meninggal dunia Waktu itu aku baru berusia 4 tahun Selama ini pernahkah ayahmu bermaksud kawin lagi Tidak pernah Ayahku selalu kangen dan memikirkan ibu Hakikatnya sama sekali tak berniat mencari istri baru Belasan tahun belakangan ini kami berdua ayah dan anak selalu hidup berdampingan Kalau begitu, kenapa setelah bertemu dengan seorang perempuan asing dia lantas menjadi bodoh dan mau dirayu? Betul-betul tua bangkap ikun dan keblingar omel panggoan dengan gemas Loto aku tak boleh menyalahkan Hui Lociampual Kata Leng Hang sambil geleng kepala Menurut dugaanku kejadian ini lagi-lagi adalah hasil karya Cimoai Hwe Maksudmu, Hui Peckling yang asli telah ditukar dengan Hui Peckling Gadungan ya Kalau mereka bisa melatih seorang panggung gadungan Kenapa tak bisa melatih pula seorang Hui Peckling Gadungan Apa yang kalian bicarakan seruwi dan cukup kebingungan Cimoai Hwe apa maksud kalian? Dan apapula yang asli dan gadungan secara ringkas Leng Hang Lantas menceritakan kejadian yang telah menimpa tiampu Tentu saja merahasiakan tentang dirinya yang dijadikan N.I.O. Cui Gadungan ini Ketika mendengar cerita tersebut Hui Beng Cu Melongo kaget Sampai lama ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Kemudian ia menjeleng kepala sambil mengeluh Tak kusangka di kolong langit ada kejadian seperti ini Masa seorang bisa diubah menjadi orang lain Hal ini hal ini benar-benar terlalu mengerikan Untuk berhasil merajai dunia persilatan dan memusuhi kaum pria Pertama-tama Cimoai Hwe harus berhadapan dulu dengan Bulin Semhu Tiga gedung dalam dunia persilatan Asal mereka membuang pikiran dan tenaga dengan mencari seorang yang berwajah mirip Kemudian diberi pula latihan yang ketat Untuk menyamar sebagai seseorang memang bukan sesuatu pekerjaan yang sukar Tiba-tiba ia tertawa, lalu katanya lagi Setelah mereka sanggup merias wajah seseorang Lalu diselundupkan ke suatu tempat untuk menyelidiki suatu rahasia Kukira hal ini suatu pekerjaan yang sangat mudah Hwi Beng Cu tertegun Serunya, Mie Oto Ako Apakah kau pun mencurigai diriku sebagai seorang yang menyamar orang lain Bukannya aku suka curiga Kata Ho Leng Hang sambil tertawa Tapi justru karena pihak Cimo Ai Hwe sedang berusaha dengan segala akal Untuk menyusupkan orangnya ke Tian Poh Hu Dan kebetulan Nona seorang gadis pula yang belum pernah kami lihat Maka bila Nona dapat membuktikan kebenaran asal-usulmu Tentu saja hal ini akan jauh lebih baik Kero yang paling baik adalah mempersilahkan Nona Memainkan lihat yang cap sah cam dari perguruanmu Hwi Beng Cu berpikir sebentar Lalu katanya, padahal Kero ini pun belum dapat membuktikan kebenaran asal-usulku Sebab ayahku telah mengajarkan pula lihat yang cap sah cam tersebut Perempuan siluman itu tidak menjadi soal Meskipun perempuan siluman itu juga bisa memainkan ilmu golok lihat yang cap sah cam Kesempurnaannya tentu masih jauh daripada yang diharapkan Bagaimanapun tentu berbeda dengan Nona yang telah mempelajarinya sejak kecil Kembali Hwi Beng Cu termenung sebentar Katanya kemudian Baiklah, aku akan mempertunjukkan Cuma aku pun mempunyai satu permintaan Katakan saja Nona ayahku telah dikuasai mereka Apakah dipalsui atau tidak? Yang pasti keadaannya sangat berbahaya Bila sudah ku buktikan kebenaran asal-usulku Tua kau berdua harus menyanggupi akan menemani ku berangkat ke Leng Leng dan menyelamatkan ayahku Soal ini tak perlu Nona katakan lagi Sahut Leng Hang tanpa ragu-ragu Bu Lim Sam Hau sama-sama tertimpa musibah Sudah sepantasnya kita saling membantu untuk menghadapi musuh yang sama Hwi Beng Cu tidak banyak bicara lagi Ia membuka bungkusannya dan meloloskan sebilah golok melengkung yang amat tajam Golok itu bentuknya seperti sabit Lebar golok hanya tiga jari dengan gagang dari emas serta rantai perak pengikat tangan Pada kedua sisi sarung golok masing-masing terdapat sebuah mutiara besar yang dijadikan sebagai lukisan matahari Sekilas pandang dapat diketahui bahwa senjata tersebut adalah golok mestika yang tak ternilai harganya Hwi Beng Cu melolos goloknya Lalu melangkah keluar ruangan Setelah memberi hormat Katanya, mohon petunjuk to aku berdua Tidak berani Leng Hang dan Pang Goan segera membalas menghormat Hwi Beng Cu menarik kaki kanannya ke belakang Lalu tubuhnya berputar setengah lingkaran Tangan kiri direntangkan Pelahan hawa murninya dikerahkan Dalam waktu singkat Air mukanya dari merah Berubah menjadi pucat Sebaliknya goloknya yang bening tajam Pelahan memancarkan selapis hawa berwarna merah Melihat ini Entah mengapa tiba-tiba Leng Hang teringat pada golok mestika yang cipotu Baik Tai Yang Sintu dari keluarga Hwi maupun N.I.O.K. Sintu dari Tian Pohu Keduanya adalah ilmu golok terkenal di dunia persilatan Cuma bedanya poin pato asik dari N.I.O.K. Sintu Lebih mengutamakan keganasan, keandahan dan kelincahan Sehingga dibandingkan dengan liat yang cap sah cam dari Tai Yang Sintu Lebih tinggi setengah tingkat Sebab itulah kemenangan yang beruntun dalam pertempuran Lohu Tsu Hwe sebagian besar Disebabkan keandahan serta kelincahan ilmu golok terbut Ditambah lagi dengan yang cipotu yang amat tajam Jadi mustahil kalau sampai kalah di tangan Hwi Pekling Kalau memang begini, lantas apa yang menjadi sebab utama kekalahan Tian Pohu Dalam pertemuan Lohu Tsu Hwe yang lampau? Kecuali berita yang mengatakan lantaran terkena siasat bijen ke Mungkinkah masih terselip sebab-sebab lain? Andai kata memang benar terjebak oleh siasat bijen ke Siapakah yang secara diam-diam mengatur segala sesuatunya itu? Seandainya siasat bijen ke datangnya dari pihak Cimoai Hwe Mengapa pula keuntungan besar ini mereka berikan kepada Hwi Pekling dengan begitu saja? Pelbagai ingatan berkecambuk dalam benak Holeng Hong Dari hawa golok yang dipancarkan Tai Yang Sintu Ia membayangkan kembalian Cipotu yang dicuri orang Lalu terbayang lenyapnya Tian Pek Tat dan manusia misterius yang memperingatkan pangguan secara diam-diam Serta mati hidup N.I.O. Cui suami istri, dan sebagainya Di antara setian banyak kejadian ia merasa satu sama lainnya mempunyai kaitan yang erat Dan satu hal ia yakin benar, yakni selain Cimoai Hwe pasti ada pula organisasi rahasia lainnya yang turut dalam pertikaian ini Pada mulanya Holeng Hong mencurigai pihak Hiang Inhu dari Hwi Yong Xia yang diam-diam berperan Tapi setelah terbukti bahwa Hwi Pekling sendiri pun dikuasai orang Ia semakin yakin ada sekelompok manusia misterius lagi yang diam-diam sedang beradu kekuatan dengan Cimoai Hwe Sedang golok yang Cipotu itu justru telah terjatuh ke tangan manusia tersebut Sementara ia masih melamun, Hwi Beng Cu telah berseru nyaring Lalu mulai mainkan ilmu golok liat diam cap sacam 13 jurus bacokan bara api Cepat-cepat lenghang membuang jauh semua pikiran dan pusatkan perhatiannya mengikuti permainan tersebut Tertampaklah golok Hwi Beng Cu telah memancarkan selapis cahaya merah Tak kalah golok mulai bergerak Maka terasalah seperti segelung kebaran api seolah-olah sedang menyambar ke sana kemari Semua jurus serangannya merupakan jurus aliran keras Demikian hebatnya gerakan itu Tak malulah ilmu golok tersebut disebut ilmu golok jempolan Selesai ilmu golok itu diperlihatkan Tampak jidat Hwi Beng Cu sedikit berkeringat Bagaimanapun kekuatan kaum wanita memang ada batasnya Tentu saja ia merasa agak lelah memainkan ilmu golok aliran keras semacam ini Lenghang mengerling sekejap ke arah pangguan sambil bertanya Bagaimana memang betul ilmu golok tai yang sintu asli Tak mungkin salah lagi Kata pangguan sambil manggut-manggut Tersenyuh Ho Lenghang dan segera memberi hormat Katanya, Nona Hwi, maafkanlah bila kurang hormat tadi Silakan masuk ke dalam untuk bicara Sekarang tentunya kalian sudah percaya bahwa aku bukan samaran orang lain Setelah menyaksikan sendiri kelihayan ilmu golok leng lem Tentu saja kami percaya Hwi Beng Cu mengembus nafas lega Kalau begitu menurut rencana to aku Kapan kita berangkat ke leng lem hari ini jelas tak sempat Lagi pula Nona baru datang dari tempat jauh Silakan cuci badan Ganti pakaian dan beristirahat dulu Malam nanti akanku siapkan perjamuan untuk menyambut kedatangan Nona Sekalian kita rundingkan lagi rencana selanjutnya Setuju ah Aku pun bukan orang yang tak tahu diri Setibanya di sini Sedikitnya harus mengganggu beberapa hari lebih dulu sebelum berangkat Kata Hwi Beng Cu sambil tertawa Maka Leng Hang lantas menyuruh pelayan menemani Hwi Beng Cu Membersihkan badan mengganti pakaian Lalu memerintahkan koki menyiapkan perjamuan Begitu Hwi Beng Cu berlalu Buru-buru panggoan bertanya Jitlong, apakah ke-13 jurus ilmu golok tadi sudah kau ingat semua Jangan khawatir, sudah ada di sini semua Jawab Leng Hang sambil mengetuk batok kepala sendiri Bagus sekali Sorak panggoan dengan gembira Meskipun kita sudah kecurian ilmu poin peto asik dan 24 jurus ilmu pedang Setelah kita berhasil menyadap lihat yang cap sacam dari hiang ingu Rasanya tidak rugi terlalu besar kita ini Cuma, Siaw Teh merasa tai yang sintu terlalu banyak kerasnya daripada kelincahan Bila ketemu dengan golok mestika yang tajam Maka sulit untuk mengembangkan kelihayan ilmu golok tersebut Sebab itulah Wipekling berusaha dengan segala daya upaya untuk mendapatkan sebilah golok mestika Tapi Leng Hang geleng kepala berulang kali Siaw Teh bukan maksudkan hal ini Aku merasa untuk menandingi poin peto asik dan yang cipo tu dari Tian Pohu dengan tai yang sintu Sesungguhnya tidak besar kesempatan untuk merebut kemenangan Kalau begini, maka aku menjadi berpikir kembali berdasar apakah Wipekling berhasil mengalahkan Tian Pohu dalam pertemuan Lohu Tzu Hwe yang lalu Kenapa secara tiba-tiba kau berpikir sampai kesitu tanya panggoan tertegun Sesungguhnya persoalan ini sudah lama terpikir olehku Setelah nonahwi menyinggung soal bijin ke tadi Lalu ku putuskan untuk menanyakan soal ini kepada Loto Ako Apa yang ingin kau ketahui teringat sewaktu kita berjumpa untuk pertama kalinya dulu Loto Ako pernah menyinggung soal rela menghadapi kematian Bolehkah ku tahu apa sebabnya para kakak N.I.O. Cui rela mati? Apapunlah maksud tujuannya yang sesungguhnya dibalik perkawinan antara Tian Pohu dengan Tian Sui Hwe Rupanya persoalan ini yang kau tanyakan Waktu itu aku mengira kau adalah N.I.O. Cui Maka tidak ku beri penjelasan lebih lanjut Kemudian setelah dikacau oleh C.I.O. I.H.W.E Aku pun lupa mempertahukan hal ini kepadamu Bila dibicarakan Sebenarnya hingga kini peristiwa tersebut masih merupakan teka-teki besar Apakah menyangkut keluarga N.I.O. dari Tian Pohu benar? Tapi mungkin juga ada hubungannya dengan C.I.O. I.H.W.E atau keluarga Hoi di Hoi Yong Xia Dapatkah lo to aku menjelaskan lebih terperinci panggoan manggut-manggut? Aku ingin menjelaskan semua yang ku ketahui Sayangnya apa yang ku ketahui tidak terlalu banyak Koma cerita ini dimulai pada 400 tahun yang lalu Demikian panggoan mulai menuturkan suatu cerita yang aneh dan misterius Konon pada zaman itu hidup sepasang suami istri Yang pria Si.O. asalnya adalah seorang panglima perang di bawah pimpinan Gakhui Ilmu goloknya sangat lihai dan pernah menghancurkan pasukan kuda berantai dari tentara Kim Kemudian setelah Gakhui tewas di tangan Menteri Dorna Dalam keputus asaannya ia meletakkan jabatan dan hidup berkelana sebagai seorang pendekar Dengan sebilah goloknya secara beruntun Ia mengalahkan 89 orang jago lihai ahli golok Sehingga namanya termaskur dalam dunia persilatan sebagai tuseng, nabi golok Maka ia pun memberi nama pada dirinya sendiri sebagai Oh itu atau Oh si golok Bagus juga nama ini, kata Leng Hang sambil tertawa Bukan cuma namanya saja yang bagus Ilmu golok Oh itu terhitung juga sakti luar biasa Sukar diraba kehebatannya Orang persilatan pada zaman itu jarang ada yang sanggup menangkis sekali bacokannya Sayang saking keranjingannya dengan ilmu goloknya Oh itu sampai melupakan istrinya Dan lebih celaka lagi istrinya ternyata seorang ahli golok pula Oh siapakah nama istrinya siapa namanya kurang begitu jelas Orang hanya tahu dia bernama Huinio Lantaran sehari-hari ia gemar berpakaian gaun merah Orang menyebutnya sebagai Ang Ihoi Nio Huinio si baju merah Apakah ilmu goloknya sangat lihai Di pangguan manggut-manggut Konon Ang Ihoi Nio berasal dari keluarga kaya Lagi pula dia memiliki bakat alam dan otak cerdas Ketika kawin dengan Oh itu Usia mereka selisih 30 tahunan Sebetulnya orang tua Huinio tidak setuju dengan perkawinan ini Tapi berhubung Huinio begitu terpesona pada ilmu silat Oh itu Tuh, ia rela retak hubungan dengan orang tua dan kawin dengan pujaan hatinya Pada akhirnya kedua orang itu kawin juga Sayang belum sampai setahun suami istri itu lantas mulai cocok dan tidak akur Pada akhirnya harus berpisah Ai, sungguh ramai yang menyedihkan Bisik lenghang sambil menghela nafas Memang tragedi yang mengharukan Setelah putus hubungan dengan orang tua Dan disiasiakan pula oleh suaminya Setelah perpisahan tersebut Huinio merasa malu bercampur marah Sejak itu ia bertekad menciptakan sejenis ilmu golok Dan bersumpah hendak mengalahkan Oh itu Setelah berlatih 10 tahunan Akhirnya berhasil juga ia ciptakan serangkaian ilmu golok yang lihai Maka secara resmi ia tantang Oh itu Untuk menentukan siapa yang lebih hebat Bagaimana akhirnya tanya lenghang dengan cepat Pangguan tersenyum getir Katanya, suami istri itu secara beruntun telah melangsungkan 8 kali pertandingan Setiap kali pertempuran berlangsung tak pernah lebih dari 1 gebrakan Sebab setiap kali Oh itu melancarkan serangan Jurus serangannya selalu terbendung 8 kali pertarungan 8 kali pula ia menderita kekalahan 1 kali pun tak pernah menang Oh, masa sampai begitu sebetulnya kejadian ini tidak aneh? Sebab pada dasarnya Ang Iho Inima adalah orang yang cerdas dan berbakat bagus Usianya masih muda Selama menjadi suami istri dia sudah apal dengan rahasia ilmu golok Oh itu Selain itu ia pun memeras otak selama 10 tahun untuk menciptakan ilmu golok saktinya Tentu saja ia dapat merebut posisi menguntungkan dan mengatasi semua serangan Oh itu Tapi dengan terjadinya peristiwa ini Meskipun Ang Iho Inima berhasil melampiaskan rasa dendamnya Tapi nama besar Oh itu pun hancur berantakan Hitung-hitung kedua pihak sama Sama menderita kerugian besar Bagaimana kemudian 8 kali pertarungan yang mereka lakukan Hampir berlangsung 10 tahunan lamanya Semenjak itu Oh itu tak pernah muncul lagi di dunia persilatan Sedang usia Ang Iho Inima pun sudah 40 tahunan Kedua suami istri itu tak pernah terjun lagi ke dalam dunia persilatan Dapatkah mereka rukun kembali Pang Goan menggeleng kepala Sekali suami istri sudah bertengkar Sukar bagi mereka untuk rujuk kembali Tapi apa hubungannya antara peristiwa itu dengan Tian Poh Tanya Ho Leng Hong sesudah termenung sebentar Besar sekali hubungannya Sebab dalam 8 kali pertarungan antara Oh itu melawan Ang Iho Inima Setiap jurus serangan yang ia gunakan Merupakan inti sari dari ilmu golok Oh itu yang kemudian disebut sebagai poin peto asik 8 jurus sakti pembelah awan Oh Ho Leng Hong bersuara kaget Ternyata N.I.O. Gah Sintu Golok sakti keluarga N.I.O. Berasal dari Oh itu Cuma titik setelah berhenti sejenak Seperti memahami akan sesuatu Katanya pula Kalau poin peto asik pernah dipatahkan oleh Ang Iho Inima Jangan-jangan Ho Ipek Ling telah berhasil mendapatkan ilmu golok dari Ang Iho Inima Itu sih tidak Cuma konon ilmu golok sakti Ang Iho Inima Telah diwariskan pula dalam bentuk sejilid kitab pusaka Justru untuk menemukan kitab pusaka ilmu golok Itulah N.I.O. Si Heng Teh dari Tian Pohu Telah mengorbankan jiwanya di lembah Biko Lembah sesat Biko Kleng Hang menegas Benar Lembah itu adalah lembah misterius yang amat berbahaya dan buas Konon disitulah bersembunyi anak murid Ang Iho Inima Semua murid-muridnya rata-rata memiliki ilmu golok yang liai Tapi tak seorang pun yang pernah meninggalkan lembah tersebut Orang luar pun tak boleh masuk ke situ Barang siapa berani memasuki Biko Jangan harap bisa muncul lagi dalam keadaan hidup Entah bagaimana kejadiannya Berita itu akhirnya diketahui oleh N.I.O. Ciautong Majikan tua dari gedung Tian Pohu Sebelum mafat rahasia ini ia beritahukan pula kepada putra sulungnya N.I.O. Hanwi Maksud N.I.O. Ciautong Waktu itu mungkin hanya ingin menjelaskan kepada anak cucunya bahwa ilmu pohin petua Sik bukan kepandayan yang tiada tandingannya di dunia ini Cerita tersebut ditulun terurunkan dengan maksud sebagai peringatan saja Siapa tahu N.I.O. Hanwi yang masih muda dan berjiwa panas Menganggap hal ini sebagai suatu bibit bencana terbesar bagi Tian Pohu Maka begitu ayahnya meninggal Segera ia serahkan semua urusan rumah tangga Tian Pohu kepada Jilong Saudara kedua, ia sendiri lantas berangkat ke Biko Semenjak itu tiada kabar beritanya lagi dan mungkin jiwanya telah melayang Holeng Hang menghela nafas panjang Setelah berhenti sebentar Pang Goan bercerita lebih lanjut Tujuh bersaudara keluarga N.I.O. rata-rata adalah pemuda berwatak tinggi hati Ketika Lotoa pergi tak kembali, Jilong melakukan tindakan yang sama dan menyerahkan tanggung jawab Tian Pohu kepada Samelong Tapi ia pun pergi tak kembali lagi Maka menyusul kemudian Sulong, Golong, satu persatu pergi meninggalkan rumah untuk tidak kembali lagi Dalam beberapa tahun saja secara beruntun N.I.O. ke Heng T. telah tewas semua Selama beberapa tahun belakangan itu seluruh perhatian dan pikiran mereka hanya terpusatkan untuk melakukan misi terbut Mereka pun tak ingin diketahui orang luar Sehingga tidak memperdalam ilmu silatnya lagi Sebab itulah Lop Long N.I.O. C. Kong harus menelan kekalahan getir di tangan Hoi Pek Ling dalam pertemuan Lohu Tsu Hwe tahun lalu Ya, maklumlah Jika seorang yang belajar silat sudah mengalihkan perhatiannya ke masalah lain Otomatis ilmu silatnya akan terbengkalai Kata Ho Leng Hang sambil menghela nafas Tapi persoalan ini merupakan rahasia keluarga N.I.O. Dari mana Loto A.K. mengetahuinya Lok Long N.I.O. C. Kong yang memberitahukan sendiri kepadaku Sebelum berangkat ke pertemuan Lohu Tsu Hwe Ia menyadari bahwa ilmu silatnya terbengkalai dan kemungkinan besar bakal kalah Tapi ia bertekad tidak menyampaikan rahasia ini kepada Jitlong N.I.O. Cui Agar keturunan keluarga N.I.O. tidak putus di tengah jalan Pada waktu itu dengan perasaan tertekan ia berangkat untuk ikut serta dalam pertemuan Betul juga akhirnya ia dikalahkan oleh Hwe Pek Ling Setelah kejadian itu, dengan membawa kitab pusaka ilmu Golok dan Golok Mestika Yang Cipo tuarisan leluhurnya ia datang sendiri ke Cian Sui Hu untuk melakukan lamaran Pada kesempatan itu ia memberitahukan rahasia tersebut kepadaku Disamping memohon agar adikku dikawinkan dengan adiknya Selain itu ia pun ingin menggunakan Tsu Kiam Hap Ring Tin untuk membantu Tian Pohu Serta mendorong Jitlong agar berjuang untuk kemajuan Ia pun bertekad merahasiakan soal Bikok agar jangan sampai membuat pikiran Jitlong bercabang Bersamaan dengan itu juga minta kepada adiknya agar memusatkan pikiran untuk berlatih silat Dan menjunjung kembali nama baik keluarga setelah ia menderita kekalahan di tangan orang Dengan dasar tujuannya yang baik dan mulia itu Hatiku menjadi terharus sehingga lamarannya pun ku terima Setelah mengatur perkawinan adiknya Apakah laklong N.Y.O. Cikong juga berangkat ke lembah Bikyok tanya lenghong Benar pangguan mengangguk Seharusnya loto aku nasihati dia agar jangan menempuh jalan yang salah lagi Tentu saja ku nasihati Tapi ia menyatakan hanya ingin mencari jejak kelima orang saudaranya Dan bukan lantaran ingin mencari ilmu silat peninggalan Ang Ihoinio Ku pikir niat tersebut dapat dimengerti Tentunya tak bisa ku walangi dia Lalu, apakah ia pernah memberitahukan kepada loto aku Dimanakah letak Bikyok tersebut Tidak kenapa loto aku tidak bertanya kepadanya Kenapa aku mesti bertanya Apakah ke enam nyawa keluarga N.Y.O. masih belum cukup Lenghang berpikir sebentar Kemudian tanyanya Apakah adik muankun juga mengetahui akan rahasia ini Hanya tahu garis besarnya saja Wah, celakalah kalau begitu tutur lenghang sambil geleng kepala dan menghela nafas Kenapa celaka kemungkinan besar nonawankun telah memberitahukan soal lembah Bikyok kepada N.Y.O. Cui Jadi lenyapnya suami istri mereka kemungkinan besar karena berangkat ke Bikyok Tapi mereka tidak tahu di mana letak Bikyok Kemana mereka akan mencarinya Meskipun N.Y.O. Ciautong merahasiakan peristiwa lembah Bikyok Tapi setelah ke enam orang saudaranya dalam waktu singkat beruntun pergi dan tak kembali lagi Tak mungkin Cui sama sekali tidak mengetahui akan kejadian ini Mungkin saja ia hanya mendengar sekadarnya Dan kemudian soal tersebut hanya disimpan dalam hati saja Kemudian setelah dibuktikan dengan cerita dari adikmu Mana bisa dia tidak tergerak hatinya untuk menyelidiki mati hidup saudara-saudaranya Hal ini ditambah pula mereka sebagai suami istri muda Rasa ingin taunya masih sangat tebal Besar kemungkinan mereka meneruskan perbuatan ke enam saudaranya yang lain Setelah mendengar urayan ini Air muka pangguan makin lama makin bertambah serius Lewat sesaat kemudian baru berkata Kalau memang demikian jadinya Akulah yang paling berdosa Satu-satunya kekeliruan yang dilakukan loto aku adalah Tidak seharusnya memberitahukan kejadian yang sesungguhnya kepada adikmuankun Pangguan manggut-manggut lalu geleng kepala Sambil menghela napasia berkata lagi Sesungguhnya aku pun tahu Tetapi aku dan adikku bukan dilahirkan oleh ibu yang sama Usia kamprin terpaut separuh lebih Sekalipun bersaudara Sedikit banyak hubungan batin kami agak jauh Hal ini menyangkut kehidupan selanjutnya Mana boleh kurahasiakan persoalan ini padanya Hanya aku tak mengira kejadian ini akan disampaikannya pula kepada N.I.O. Cui Mereka adalah suami istri Sudah barang tentu persoalan ini akan dibicarakan Hanya saja titik tiba-tiba lenghang alihkan pembicaraan ke soal lain Katanya lagi Luto aku Percayakah kau bahwa Ang Iho Inio dan Lembah Bikok adalah kejadian yang sesungguhnya Sebetulnya aku tidak percaya Tapi hal ini diceritakan sendiri oleh N.I.O. Ciautong Majikan tua Tianpohu Lagi pula lenyapnya tujuh bersaudara keluarga N.I.O. merupakan kenyataan Hal ini membuat aku mau tak mau harus percaya Tidak mungkinkah kenyataan ini adalah sebagian dari perangkap yang sengaja diatur oleh perkumpulan Cimo IHW Tentu saja kemungkinannya selalu ada